Intro Jumpa lagi di Okinousi Channel Seperti janji saya pada video yang lalu Di episode kali ini saya akan membahas selanjutan tentang opsi pelapis lantai Yang mungkin menjadi tandingan dari epoksi lantai Pelapis yang akan saya bahas kali ini diklaim mampu melindungi bangunan dari gempa bumi Wow, penasaran gak? Oke kalau penasaran, sebelum lanjut ke pembahasannya Seperti biasa, kasih like dulu, subscribe bagi yang belum, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Saya akan sedikit mengulang dulu untuk alasan kenapa lantai ataupun dinding Khususnya yang beton memerlukan pelapis alias coating Seperti contoh lantai beton Ini meskipun terlihat kokoh ya, tapi rupanya memiliki kekurangan Misalnya saja, gampang berdebu Kemudian sering pemakaiannya bisa saja yang mungkin retak Atau bahkan hancur apabila pemakaiannya terlalu ekstrim Seperti area pabrik yang memiliki mesin-mesin berat, sering terkena paparan air, bahan kimia, dan oli Lalu kalau sudah kena oli, membersihkannya pun sudah pasti sulit Nah, dari alasan inilah pelapis beton dibuat Namun pelapis itu banyak jenisnya Yang cukup populer mungkin epoxy lantai ya Ya, poliurea adalah pelapis yang akan kita bahas kali ini Saya akan sajikan persamaan Perbedaannya dan opsi mana yang lebih baik untuk skenario yang berbeda Yang pertama kita mulai dari pelapis epoxy Konon pelapis ini seringkali terlihat seperti cat Dan tersedia dalam berbagai warna seperti halnya cat Ya, seperti halnya cat Pelapis epoxy tidak hanya dimaksudkan untuk membuat lantai Anda terlihat segar dan cerah Tetapi juga untuk melindungi permukaannya dari segala jenis kerusakan Lantai beton rentan terhadap kerusakan benturan, air, dan kerusakan dari paparan bahan kimia Pekerjaan pelapisan epoxy yang tebal akan melekat kuat pada beton dan mencegah berbagai bentuk kerusakan tersebut Namun tidak semua cat lantai epoxy itu sama Cat epoxy lantai hadir dalam 3 jenis utama Yang pertama yang berbasis air Yang berbasis solvent Dan padatan 100% alias self-suffling Seperti yang mungkin sudah Anda duga Jenis SL adalah pilihan yang paling tebal Paling tahan lama dan paling mahal Sedangkan dua jenis lainnya sedikit lebih murah Lebih tipis dan kurang tahan lama Ya, meskipun keduanya tetap dapat berfungsi dengan baik jika dipasang dengan benar Untuk hal pemasangan ya Pelapis lantai epoxy relatif mudah diterapkan Dan kontraktor epoxy lantai profesional Biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk menyelesaikan pekerjaan mereka Namun juga bergantung pada ukuran lantai Anda Dan jenis lapisan epoxy yang Anda pilih Mungkin perlu memakan waktu beberapa hari lagi Agar lapisan benar-benar kering dan mengeras Kemudian pelapis poliurea Pelapis poliurea ini dibuat untuk tujuan yang sama seperti pelapis lantai epoxy Namun pelapis poliurea memiliki keunggulan berbeda dan beberapa kekurangannya sendiri Untuk referensi, ahli kimia akan mendefinisikan poliurea sebagai jenis elastomer hibrida poliuretan Berasal dari produk yang mereaksikan komponen poli isosianat dengan komponen campuran resin sintetis Hasilnya adalah karet atau senyawa plastik lunak yang dapat digunakan dalam banyak cara yang sama seperti teknologi protective coating pada umumnya Mari kita uraikan arti definisi sulit tersebut ya Menjadi lebih praktis Jadi ahli kimia bilang katanya protective coating Ini artinya seperti poliuretan dan epoxy yang telah digunakan lebih dulu Selama beberapa dekade untuk melindungi dari korosi dan air Menahan abrasi, bahan kimia, dan kondisi lingkungan tertentu ya Juga memperkuat struktur beton dan meningkatkan tampilan beton Pertanyaannya Jika epoxy lantai dan poliuretan terbukti memiliki performa yang baik sebagai pelapis lantai Mengapa harus mengubah hal yang baik ini? Ataupun mengapa harus beralih ke yang lain? Jawabannya tergantung dari perspektif Anda Oke lanjut Meskipun aplikasi pelapis poliurea ini kebanyakan untuk logam Seperti pada tangki penyimpanan minyak ya Namun pelapis poliurea ini pun dapat berguna untuk lantai beton Karena pelapis ini cepat kering dan kuat juga dalam mengikat beton Selain itu pun memiliki hasil akhir permukaan yang halus dan hampir tidak tembus air Pelapis ini melindungi permukaan lantai dari benturan, paparan ban kimia, panas, dan sinar matahari Dalam hal daya tahan dan fleksibilitas keseluruhan Poliurea lebih unggul dari pelapis epoxy lantai terkuat sekalipun Karena sangat fleksibel, material dapat bergerak bersama beton Saat ada perubahan besar dalam berat ataupun suhu Tentu saja semua daya tahan ini ada harganya Dan pelapis poliurea biasanya lebih mahal daripada pelapis epoxy lantai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari segi pemasangannya, poliurea memiliki waktu curing atau pengeringan yang sangat cepat Yang saya ketahui itu 5-15 detik kalau nggak salah Yang berarti bisa baik atau buruk tergantung pada perspektif Anda Jika Anda bermaksud mengaplikasikan poliurea sendiri Jangan, jangan, jangan lakukan Ini tidak seperti epoxy lantai Sangat berisiko tinggi yang artinya mahal Itulah mengapa sebaiknya menyewa kontraktor profesional Dengan pengalaman dalam pelapisan lantai menggunakan poliurea Mereka akan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar Sehingga Anda dapat menikmati lantai baru yang tahan lama Setiap kontraktor yang Anda tanyakan mungkin akan memberikan jawaban yang sedikit berbeda untuk pertanyaan ini Ini masalah subjektif sih Karena konsumen yang berbeda memerlukan solusi berbeda untuk lantai dan situasi unik mereka Banyak faktor yang berperan seperti jenis dan fungsi lantai Masalah anggaran, referensi estetika, dan banyak lagi Dan sekian pembahasan seputar poliurea pada kesempatan kali ini Bantu saya menyempurnakan konten ini dengan mengkoreksi apabila Anda merasa ada kekeliruan Dan jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaan untuk kita bahas bersama Segera makan kalau lapar dan jangan gampang baper Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton